Intro Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil terkena operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 6 April malam. Total KPK mengamankan 25 orang dalam OTT Bupati Meranti. Namun, KPK belum mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti tersebut. Bupati Meranti, Muhammad Adil dikenal sebagai Bupati yang sering menimbulkan kontroversi. Adil pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan. Pernyataan itu dilontarkan Adil ketika melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 Desember 2022 lalu. Adil menganggap pemerintah pusat mengambil minyak dari Kabupaten Kepulauan Meranti, sementara daerahnya tersebut hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari eksplorasi sumber daya alamnya itu. Adil juga mempertanyakan terkait dana bagi hasil, DBH, minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemankau. Adil juga meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak mengambil minyak di Meranti lagi, karena daerahnya hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari hasil eksplorasi tersebut. Adil juga pernah menimbulkan kontroversi karena pernah menolak secara terang-terangan kunjungan kerja Gubernur Riau Syamsuar. Kunjungan Gubernur Riau Syamsuar ke Kabupaten Kepulauan Meranti pun batal pada Kamis 13 Oktober 2022 lalu. Adil saat itu membantah menolak kunjungan Gubernur Riau ke daerahnya. Adil pun menilai Gubernur Riau Syamsuar sudah pikun karena lupa pada janji kampanye kemasyarakat Kepulauan Meranti. Adil juga pernah melaporkan Bupati Pendahulunya Irwan Nasir ke polisi atas dugaan pencemaran nama bayi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!